Intro Kembali lagi di program Viki Nita Kajian Viki Perempuan Untuk kita Bu Nyai, disini selain ada pertanyaan dari sahabat soliha yang sudah hadir Sahabat di rumah juga bisa bertanya Itu lewat Instagram kita At Viki Nita Ini sudah ada yang bertanya Bu Nyai Dari Siska di Makassar Sahabat Siska ini menanyakan Apakah taat dan patuh kepada orang tua itu ada batasnya Bu Nyai? Ya Allah Ada batasnya enggak ya Enggak Enggak ada kan? Enggak ada Tapi ada sebuah kejadian Yaitu dari Abu Burdah Menuturkan bahwa Ada seorang laki-laki dari Yaman Tawaf dia sambil manggul ibunya Subhanallah Kalau orang Indonesia Ya Allah kadang-kadang didorong aja Dorong marah-marah ya Mbaknya didorong emaknya Dorong marahin tuh emaknya Lagian berat banget tuh emak lah gitu kan Banyak banget tuh emak makannya Segala macam dia omongkan Itu laki-laki memanggul ibunya Dia tawaf di samping Ibn Umar Pemirsa sahabatku Ya Allah Apa rasanya Sambil ternyata dia itu bersenandung Bersenandung dia Sambil muter ke mbak itu Ibuku aku ini sebagai Kayak untamu wahai ibuku Kalau engkau takut menaiki untamu Aku siap engkau naiki kapan saja Namanya unta kan Ketemu Ibn Umar Ditanya sama Ibn Umar Itu ibumu Iya Ibn Umar Apakah Perbuatanku itu Sudah membalas budi orangtuaku Kata Ibn Umar Enak aja Enak aja kan Belum Tidak sebanding dengan Tarikan nafas ibumu Saat ibumu melahirkan Sahabat Dan pemirsa Kita semua perempuan Bayangkan yang Sudah melahirkan Kayak apa ketika kita Apa bahasanya ya Berjuang untuk mengeluarkan anak Ternyata ketika ada laki-laki yang menggendong ibunya Tauh tujuh kali Itu belum bisa Menggantikan tarikan nafas saat kita Bahasa jawanya ngeden ya Apa itu ya Pokoknya Gerakan mengeluarkan anak itu Nah jadi jawaban Dari kita Bahwa Ada enggak batasan kita Berbuat baik pada orang tua Tidak ada batasannya Hatta Sehingga Meninggal pun juga Tetap berbuat baik terus Tadi kan yang tadi Berdoa kepadanya Tambah lagi Memperbaiki silaturrahim Kepada teman-teman ibu kita Teman-teman ayah kita Jadi Kita harus tahu tuh Siapa teman ibu kita Siapa teman ayah kita Apalagi kalau Memang keduanya punya utang Iya kan Itu utama itu Kita buka dulu Apa Buku orang tua kita Makanya Bapak ibu yang di rumah Sebelum kita meninggal Wasiat dulu ya Wasiat dulu mbak Berarti Utang dari orang tua Yang sudah meninggal itu Hukumnya Wajib Untuk kita bayar Atau bagaimana Wajib Salah satu Berbuat baik kepada orang tua Adalah Membayari Utang-utang Kalau kita sendiri Ternyata Maaf nih Tidak punya Saudara Atau kakak Atau adik Kita sendiri Terus kita gak punya Itu dengan cara Apa punya ya Janji dulu Kepada yang punya utang Tunggu ya Saya akan Nanti kalau apa Kalau apa saya bayar Kan gitu kan Kan ada nanti Dana-dana seperti Mustahik zakat Gorim kan Kalau gorim itu adalah Boleh dikasih zakat Kalau kita gorim berarti Siapa yang gorim sini Ada yang gorim gak Oh Nogu Bindalik Jadi Gak ada batas Kita berbuat baik Kepada keduanya Sampai meninggal dunia Bunyai Ini ada pertanyaan lagi Di media sosial At Viginita Instagram kita bunyai Dari Andini di Palembang Bunyai Apakah anak wajib taat Kepada orang tua Saat dipaksa Harus bercerai Waduh Mau cerai nih bunyai Iya duya Allah Nah Ini sama Orang tuanya Entah ayah atau ibunya Dipaksa untuk bercerai Padahal Saya itu masih sayang Kepada suami saya Harus seperti apa itu bunyai Iya Sahabat Dan Nabi Nisa di rumah Pernah kejadian Dari Ibnu Umar sendiri Ibnu Umar punya Istri yang cantik Yang dicintainya Namun sahabat Umar Menyuruh Menceraikan Si mantu itu Terus Ya gak maulah dia Gak maulah kan Karena cinta gitu kan Dilaporkanlah Masalah ini Ke Rasulullah Kata Rasul Ata kata Rasulullah Cerikan istrimu Itu kata Rasul Nah Akhirnya Dari hadis yang di atas Itu ada kesimpulan Yang saya dapat Dari kitab Dalilul falihin Karya Muhammad Ali Al-Baqri Asyafi'i Hadis itu adalah Mempunyai dua perintah Ada perintah Amar Ada Al-Manzub Jadi menceraikan istri Yang nyuruh orang tuanya Itu dua Dua pendapat Bisa Amar Bisa Mandub Amar adalah Harus ceraikannya Mandub Sunnah diceraikannya Kesimpulannya Lihat dulu mbak Masalahnya apa Kalau masalahnya Istri tidak taat Pada Allah Dan Rasulnya Tidak ada kata lain Kecuali Ya sudah Taati orang tuamu Tapi Bu Nyai Bukankah Kita sebagai perempuan nih Sudah menikah Itu kan sudah Maaf ya Hak dari suami kan Kita harus patuh Itu bagaimana Bu Nyai Tadi yang nyuruh itu Yang nyuruh cerai itu Orang tua laki-laki Itu perempuan mbak Nah ini Andin ini Dari orang tua perempuan Bu Nyai Oh jadi ayah ibu saya Iya Oke baik Disuruh cerai oleh Ayah ibunya Lihat dulu masalahnya Pemirsa Kok tiba-tiba Suruh cerai sih Masalahnya apa Gak ada angin Gak ada geluduk Suruh cerai Kalau ada angin Ada geluduk Baru suruh cerai Apa anginnya itu Contohnya Mantunya Tidak taat Pada orang Pada Allah Pemabuk Males bekerja Melawan Kepada orang tuanya Menampari istrinya Kalau kita kan Suka ditampari Suka gak Saya suka Tapi pakai Pakai ini Pakai yang merah-merah itu Mau saya itu Tapi pelan-pelan Batalnya merah Nah jadi Dalam Ungkapan Rasulullah Tadi adalah La to'ata Faktornya Like or dislike Ya kan Karena gak suka Sama mantunya Karena apalah 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 Dendamku sumat Karena gak kaya Dendamku sumat Dari zaman Bahulak Dendam dulu gitu kan Nah itu gak boleh Ada alasan Shara'i Yang membolehkan Orang tuanya Suruh Menceraikan Si mantu itu Apa alasannya Shara'i Ya melanggar hukum Allah Maaf Umpama Orang tuanya Tahu Kalau itu Mantunya nyeleweng Gitu kan ya Tapi kan gak tahu Anaknya Dikasih tahu dulu Saat ini Jam sekian Bapak ibu tahu Ini buktinya Dia nyeleweng Dia dengan sama laki-laki lain Ceraikan Nah itu baru Jadi taat Sama orang tua itu Ceraikan istrimu Apabila benar memang Mantunya itu Tidak taat pada Allah dan Rasulullah Bahasan kita kali ini Semakin seru Semakin hangat saja Ya punya ya Tentang memuliakan Orang tua Ternyata Banyak ya Ada yang mau cerai Ada yang Jangan sampai Kita juga Kejadian hal-hal tersebut Ada juga Macem-macem lah Nanti bakal saya tanya juga Dan sahabat solihah disini Pasti juga Akan banyak yang ingin bertanya Tapi Jangan kemana-mana Kita kembali Setelah iklan berikut ini Tetap di Viki Nita Kajian Viki Perempuan Untuk kita Sampai jumpa di Viki Nita Sampai jumpa di Viki Nita